assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sejahtera buat kita semua salam kemudian Oke pada kemarin-kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester dan alhamdulillah sudah saya proteksi dan rata-rata nilainya itu di atas 60 ini yang dipanggil tersebut nilai 70-an yang paling tinggi namanya 100 ada banyak mendapat 100 selamatnya nah pada pertemuan yang kali ini ya nomor ke-9 sampai ke pertemuan terakhir kita tidak membahas lagi ini untuk desain mengenai Figma mulai pertemuan 9 ini kita akan belajar apa menggunakan Android studio jadi bagi kalian yang belum menginstall Android studionya silakan di install terlebih dahulu dipersiapkan untuk alat-alatnya karena mulai hari ini sampai ke pertemuan selanjutnya dan juga bahkan kalian skripsi kalian akan sangat memerlukan aplikasi Android studio jadi saya sarankan untuk segera dipersiapkan dari sekarang untuk pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai user interface ya user interface kita akan bahas dasar-dasarnya ada pun ini merupakan tampilan layout aplikasi yang akan kita buat yang mana terdapat dua button ya itu button post dan juga button account ini nanti ya ceritanya nanti kita akan membuat apa namanya apabila kita menekan tombol post jadi akan muncul tulisan dan hello tos dibawah bagian bawah device ataupun aplikasi apa HP Android kita juga ada button yang kedua ini berfungsi untuk apabila kita menekan tombol call maka jadi proses perhitungannya yang awalnya ada di sini tulisannya nol ya angkanya nanti akan berhitung 123 sampai seterusnya nah ini akan kita buat nanti ya di pertemuan 9 dan juga pertemuan ke-10 nah Hai langkah pertama kalian silahkan buat project ke-10 video dulu yang mana dengan aplikasi namanya kita buat dengan nama hello tos dan juga untuk kompeni name ini silahkan kalian rubah ataupun enggak enggak pun enggak apa-apa nanti boleh mencontoh seperti yang di slide ya ada pun untuk minimum SDG nya kita menggunakan api 15 ya Kenapa saya menggunakan kenapa saya harankan kita menggunakan api yang minimumnya karena kalau kita memilih ya SDG yang tinggi maka aplikasi kita itu hanya terbatas SDG nya untuk terbatas digunakan oleh device yang tipe ataupun apinya tinggi gitu kan maka saya milih untuk yang ngapin minimnya 15 EJs jadi semua rangkat bisa menggunakan bisa menginstall aplikasi yang kita buat ini terus kita menggunakan template empty activity Nah setelah kita membuat pengaturan nama project Hai setelah berhasil Hai setelah berhasil melakukan apa namanya melakukan proses pembuatan proyek baru nah Hai nanti akan tampil seperti ini kita akan melihat bagian Android ini kita lebih ada folder app terus bilang app itu ada folder res ya di dalam rest resource ini terdapat folder layout yang mana untuk diva nya terdapat file namanya activity main XML ini baru satu layout yang sudah tersedia ya ya ada pun nanti kalau kita mau menggunakan banyak layout kita bisa menambah dan juga bisa mengurangi ada pun cara menambahnya di belakangnya tidak saya bahas ataupun nanti dipotong selanjutnya akan kita bahas Hai Oke di selanjutnya di bagian sini ya kita buka efek men-sml terus kita pilih desain ya disini kan bayangnya ada desain ada teks kalau teks ini nanti di bagian sini eh menampilkan kodingan kodingan ya atau bahasa-bahasa Scott kodingan kodingan untuk membuat dari apa namanya eh desain yang akan kita buat seperti ini ataupun untuk memudahkan kalian silahkan pilih desain terus di bagian sini ada velet ya velet di sini ada banyak yang apa namanya ada banyak fitur yang ataupun yang akan kita gunakan ya di sini ada baterai data total baterai checkbox ya terus di sini ada bagian ini jadi kalau kita mau menambahkan ya di dalam air kita menambahkan beberapa komponen misalnya batas ini kan baru tersedia tersedia techview ya tempatnya hello world nah disini kita mau menambahkan button misalnya tinggal klik aja tempat ini nanti ditarik kesini tempatnya disini akan apa namanya menampilkan button di bagian sini terus disini terlihat ada concern layout jadi layout yang kita gunakan yang disarankan oleh Google ala disarankan oleh Android Studio kita menggunakan concern layout ataupun layout itu ada banyak ya ada beberapa beberapa layout diantaranya konser layout terus ada linier layout ada 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 table ya table atau layout ada ada beberapa lah ya nanti kita bahas satu-satu di patut perempuan selanjutnya ada penerima ini kita menggapkan nama tadi kan terdapat terdapat komponen techview disini kita hapus terlebih dahulu kita pilih ya dan select techview kita hapus ya klik kanan boleh boleh langsung kita klik tombol delete pada keyboard atau kita klik kanan pilih edit terus edit nanti langsung terhapus dari komponen techview nah selanjutnya kita drag tombol komponen button yang ada di pilot fan kita drag ke bagian bawah bagian bawah tadi nanti jika kalian nge-drop button di bagian top middle area of the layout kita mau menempatkan layout bagian top ya bagian atas bagian tengah area layout kita bisa konser ini disini kita harus ya secara otomatis muncul jika tidak kita bisa nge-drop concern ke top ataupun left side and right side dari layout ya seperti ditunjukkan di bagian animasi figure di bawah ini nah disini kita sudah menerima menambahkan button munculnya seperti ini ya dan berada di top middle ya nanti kita mau mengubah sesuai dengan layout yang akan kita buat seperti tampilan aplikasi overview itu dia sudah yang akan kita buat yang mana abad dan ini nanti akan melebar ke penuh ya penuh di bagian sini nah dan juga kita mau menempatkan nah di bagian atas ya bagian atas ini berarti kita tarik aja kita atur korusannya bagian kiri kita klik disini tahan tarik ke bagian ojek sini terus bagian kanan kita tarik sampai ke pajak kanan ya sama yang bagian atas kita tarik bagian atas itu yang pertama selanjutnya kita menambahkan button yang kedua ke dalam layout dapat caranya sama dengannya kita menambahkan button yang pertama tadi cuma kita posisikan batunya kedua ini berada di bagian bawah bagian bawah layout otomatis kita akan mengatur konsumen-konsumennya bagian kanan kiri dan juga paling bawah nanti dia button ini akan berada di bagian bawah layout yang kita inginkan setelah itu kita bisa mengubah size dari button tersebut ya kita bisa melihat dari layout editor ya kita bisa mengatur yang disini ada pun bagian kita atur disini untuk size dari button-nya bagian sini kita atur ya di bagian jarak antara atas dengan komponen kita kita atur jadi delapan ya tersebut nanti ini kita atur yang awalnya kita ubah apa namanya layout bitnya ini urap konten kita atau menjadi match parent sehingga abatan kita itu langsung full kanan-kiri setelah itu kita pilih juga select button-nya kedua yang kita atur juga caranya layout bitnya kita kita atur jadi match perang nah seperti ini setelah itu baru kita eh yang debatan atribut kita mengubah atribut dari batat tersebut kemudian edit ID ya Android ID atributnya kita bisa background kita atur jadi color color primary terus kita atur teks kalernya itu kita atur jadi color white ya terus kita edit detek attribute tutus ya yang awalnya tulisannya button kita atur kita ubah menjadi tulisan konteksnya itu toas terus ini sudah berubah warnanya ataupun selanjutnya kita atur Hai jubatan yang keduanya ini tak menambahkan komponen tekswil ya aja lewat serennya kita atur di sini nambahkan komponen teks ini kita nge-drag ya nge-drag preview dari PLN terus kita atau komponennya yang mana eh bagian atas dari tekswil ini kita hubungkan ya ke bagian bawah dari button yang yang pertama button terus jadi concern ini the view menjadi Android debaten jadi posisi dari komponen tekswil ini akan terada di bawah button tersebut Hai selanjutnya kita atau juga untuk kanan kirinya sisi kanan-kiri kita atur tekswil tersebut komponen tekswil ini berada di bagian tengah Hai diantara dua button elemen Hai yang juga di bagian seren bawah ya bawah tekswil ini kita atau di bagian top serennya kita tarik bagian atas kita hubungkan ke bagian bawah dari baton yang pertama bagian bawah dari tekswil kita hubungkan ke bagian atas dari baton yang kedua terus yang kanan kiri kita atur bagian sisi layoutnya seperti itu setelah itu kita atur atribut dari tekswil yang kita atur bagian sini ada ID terus teksnya kita atau jadi teks 00 ya awalnya teksnya itu berupa tekswil kita ubah jadi 0 teksesnya yang kita menggunakan 160 string terus kita set tekstilnya menjadi bawah di tulisannya tulisan teksnya itu berupa jadi tebak dan juga teks lainnya jadi lain setelnya datu terus layout witnya dan layout kayaknya kita atur menjadi meds constraint Hai terus kita set kalornya kalau untuk tekswilnya menjadi kalau atau primary Scroll down the pen and the quick view all output nanti begin background kita atur dengan warna kuningnya dengan kode pewarnaannya ya dan hashtag ffff-0-0 Scroll down to gravity untuk tulisan apa namanya kita pilih bagian grafitinya kita centang untuk senter vertikal dan juga senter horizontal untuk vertikal dan juga senter horizontal nanti akan berada teks yang berada di bagian tengah Oke untuk hari ini kita cukup sekian dulu kita mengatur layout ada ponnya kita akan lanjut project ini kita bermain di Java Oke sekian terima kasih telah yang belum menonton video ini sampai ketemu di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati